Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala merabahaya, melapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbala alamin Oke disini ada sebuah rikesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu golongan manusia yang masih hidup 100 tahun ke atas Ustadz Badlisha al-Audin Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke ini dari tazkirah ustadz Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi Wa akrimna binuril fahmi Waftah alaina bima'rifatika Wa sahlana abu'aba fatlika ya arhamar rahimin Amin 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 Dan Amin Amin Maka sesuai lah tajuk yang saya diminta untuk menghuraikan iaitu mencari keberkatan umur azam di tahun baru. Tuan-tuan sekalian, bila tiba sambutan tahun baru ataupun bila tiba sambutan hari lahir kita, birthday kita, maka ramai di kalangan kita yang minta moga-moga dipanjangkan umur. Itu kebiasaannya. Betul. Sememangnya umur ini benda rahsia. Tidak ada orang yang tahu. Dalam palsapah orang Jawa, lima perkara dalam hidup tak ada orang boleh confirmkan. Sama ada kita rancang macam mana pun, belum tentu dapat. Apa lima perkara itu? Siji, pesti, lorah jodoh, telur wahyu, papat kodrat, lima orang. Masya Allah, aku rasa Jawa eh. Pertama sekali, pesti umur kita. Tak pasti berapa. Betul, betul. Kita tengok berapa ramai orang berusaha nak dapatkan umur yang panjang. Tak panjang juga umur. Michael Jackson mati, tak sempat umur pencet. Makan nasi tidak. Makan roti canai tidak. Hari-hari mandi dengan air mineral ni. Bukan minum, mandi. Setiap hari akan duduk dalam tabuk oksigen tu penapas dengan udara yang segar. Meninggal juga. Mati juga. Ada orang, jangankan orang lah kita banding dengan binatang, haiwan ni. Cuba tengok ada haiwan. Arnab, hari-hari dia melompat. Mana ada arnab yang tidak melompat dalam tiap-tiap hari. Tapi berapa purata jangka hayat seko arnab? Sembilan tahun je. Kuda hari-hari berlari. Tidak pernah satu hari kuda tak berlari. Mana hari-hari jogging lah. Betul, betul. Tapi berapa jangka hayat seko kuda? 25 tahun je. Oh, 25 tahun je kuda. Monyet hari-hari bergayut. Mana ada monyet tak pernah bergayut. Tapi jangka hayat seko monyet cuma 40 tahun saja. Oh, lama juga eh. Seumur hidup tak pernah buat apa-apa. Tapi jangka hayatnya 150 tahun. Oh, misteri lah. Baiklah, saudara-saudara kaki jim. Jangan ingat panjang umur. Belum tentu. Belum tentu. Yang duduk je. Jangan ingat panjang umur. Belum tentu. Kesiharaan. Ada orang kita tak makan nasi. Betul. Orang yang makan nasi, dia makan lauk. Macam kucing. Makan lauk pun itu. Tanya, kenapa tak makan nasi? Gemuh pun kata je lah. Ilah, ilah, ilah. Mana ada kena mengena nasi dengan gemuk? Tak ada. Apa sebab? Gajah, sepijik nasi, tak pernah makan. Gemuk eh. Tak ada kena mengena dengan gemuk. Awak lepas makan, mencekik, melengkau orang buta. Memanglah gemuk. Tapi yang penting benda itu misteri lah. Misteri. Betul. Bukan cerita kan. Panjang pula lagi cerita. Rasi umur ni. Yang kedua kata orang jauh. Loro jodoh. Jodoh. Tak ada orang boleh jangka lah. Cik tak. Kenal cik tak lah. Aku kenalmu panjang. Saya betul-betul ingat. Oke, ini audionya ada kerosak-kerosaknya ke sana. Cik tak ada tua pada saya. Tua pada saya. Dia masih dia menang Ratu Jantik umur sembilan belas. Suami dia sekarang baru dah jauh dulu. Siapa sangka? Betul. Tuan-tuan tengok budak-budak berlari ni. Don't play-play tu. Tuan-tuan jodoh kita. Tak apa. Kita jangan marah dengan budak-budak. Terutama budak perempuan ni. Kita kecil-kecil ni. Kita walaupun dapat puluhan lima puluhan. Eh, don't play-play tu. Tuan-tuan jodoh kita akan datang. Berapa-banyak kes begitu. Betul. 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 Banyak. Misteri. Ada, ada. Yang ketiga, telu wahyu. Anugerah. Jangan kajilah. Ada orang nak mendapat anugerah. Bodek bagai nak rap. Tak dapat. Dia punya bodek. Cium tangan bos. Berbunyi. Sampai kesiku. Cium. Tak dapat. Tapi ada orang tahu. Tak apa saja tu tiap tahun. Macam-macam anugerah. Gelaran macam-macam. Papat Kodrat. Kodrat. Nasib kita tak ada orang boleh jangka. Betul. Lima bandar. Rezeki. Semua lima perkara ni. Tak boleh tidak. Mesti banyakkan berdoa. Supaya Allah permudahkan. Mati misalnya. Mana ada boleh jangka mati. Dekat mana. Ke bumi. Dekat mana. Siapa boleh rancang di sini. Tak boleh rancang. Tak boleh. Berapa ramai kita tengok orang. Masa hidupnya tak menasabahlah dia ni. Tak tahulah. Usul khatimah. Tapi Tuhan nak beri rezeki. Meninggal dia di Masjidil Haram. Depan Ka'bah. Ada seorang tu pelakon. Pelakon cerita Mami Jarum. Tak payahlah sebut nama. Kalau tadi kamera sebut dah nama. Meninggal depan Ka'bah. Dengan ganteng tersepih. Sabi-sabih. Arwah tadi. Semai titik nabutkan rata-salam. Eh, Ustaz penceramah belum tentu. Mati dalam Masjidil Haram. Betul. Betul. Rezeki dia lah. Dulu orang mati kena timpa dengan keren Masjidil Haram. Rezeki. Berapa ramai orang pergi haji. Dia orang dua tiga orang yang meninggal. Rezeki ya. Betul. Jadi, bila tengok orang meninggal dalam Masjidil Haram. Meninggal pula musim haji. Kena pula timpa dengan keren. Itu dipanggil sahibul hadmi. Antara tanda mati husnul khatimah. Mati ditimpa sesuatu. Itu mati yang baik. Jadi, ramailah jumlah kita yang nak mati begitu selepas kena itu. Jadi, ramai yang gengeng umrah masuk Masjidil Haram. Semua pakat melihat keren. Mana ada keren. Atau gaya melayang-layang. Tak dapat juga. Tak dapat. Oke, ini suaranya agak-agak berisik guys. Jadi, yang kita lakukan di malam ini. Mbak umur. Umur ini. Usaha macam mana pun. Dia dah ada sukatan. Hmm, ada suratan. Dalam satu hadith. Diwayat At-Tirmizi, Ibn Majah, dan Al-Hakim. Kata Nabi. A'maru ummati. Ma bayna sitina ila sab'ina. Wa'aqalluhum mayyajuzuzalika. Average umur umatku. Antara 60 sampai 70. Itu Nabi Ibn. Betul. Amat sedikit sahaja umatku yang boleh lebih daripada itu. Mana tuan-tuan yang dah umur 70 katak. Special lah. Betul. Tapi, average Nabi Ibn sebut 60 sampai 70. Sebab itu, dalam dunia, dia ada rekodkan super centenarians. Super centenarians ini, manusia yang umur 110 tahun ke atas. Kita ada dalam rekod 100 laki-laki, 100 perempuan. Seorang habuk, tak ada orang istat. Tak ada. Maknanya betul lah kalau kata Nabi Ibn, average umat aku 60 sampai 70. Ya, umat Nabi Muhammad lah. Manusia yang paling tua, umur 122 tahun, 164 hari. Tua betul orang kempuan. Orang Perancis. Jean Calment namanya. Dia dah meninggal tahun 1875. Meninggal tahun 1997. Lelaki paling tua, umur 116 tahun, 54 hari. Juga bukan orang Islam. Orang Jepun. Dia beranak lahir tahun 1897. Meninggal tahun 2013. Dan dalam dunia, negara yang paling ramai orang panjang umur, Amerika. 42 orang. Dan ada seorang yang masih hidup lagi. Umur 114 tahun. Dan negara kedua paling panjang umur, Jepun. Jepun, 24 orang. Rekod dunia 110 tahun. Dia panggil super centenarian. Bawah 110, dia tak masuk rekod. 110 tahun ke atas, Jepun ada 24 orang. Dan ada tiga orang masih hidup lagi. Jepun power. Lepas itu, tuan-tuan kalau pergi 7-11 Jepun, terkejut kita tengok orang pencin kerja. Kat tol, dia pun orang pencin. Betul, betul, betul. Dekat airport, semua orang tua dah tak mati-mati. Nak buat apa? Duduk. Takkan duk saja. Dia bukan ada masjid macam kita. Di akhirnya, dia kerjalah itu. Kerja memang betul, betul. Itu dia kerjaya. Itu eloklah kalau Nabi sebut umur tu. Janganlah panjang, beri sangat. Sikit-sikit, sudah lah. Dia ngam-ngam 60, 70 ni. Tak menyusul orang sangat. Betul. Dalam agama, boleh atau tidak kita minta panjang umur? Nanti kita akan terang. Boleh. Adrin hati-hati-hati. Yang mustahak, umur. Satu perkara yang besar dan akan ditanya di hari akhirat. Nabi bercerita kepada Ibn Mas'ud. Kaki anak Adam tak akan bergerak di hadapan Tuhannya selagi dia tidak ditanya lima perkara. Nombor satu sekali Tuhan tanya, umur dia. Apa digunakan untuk sepanjang umur je. Jadi, kalau umur tu terlampau panjang, lama lah soal siasat tu. Betul. Kita ke airport, kalau migrasin, tanya panjang, boring juga. Oh, panjang. Untuk soalan ni, macam kita ni bersalah sangat. Custom, tanya panjang cek kotak, cek barang. Kita pun boring juga. Sama di hari akhirat. Panjang umur, banyak soalan. Aku buat apa, lepas penceng buat apa, gini-gini. Masa berkenaan dengan menyanyi. Semua dia tanya. Satu-satu. Satu-satu. Tidak menjawab. Yang kedua, Wa'an syababihi fi ma'ablah. Masa muda, kau habiskan untuk apa. Pun umur juga. Yang ketiga, Wa'an syababihi fi ma'an faqahu. Dia tanya pula harta kita. Dari mana kau dapat, ke mana kau belanjakan. Dia macam audit juga lah. Mana mari, mana keluar. Dan yang kelima, Wa ma'za'amila fi ma'alima. Ilmu yang kau dapat, Apa yang kau buat dengan ilmu itu? Amalkan ataupun tidak. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dua perkara daripada lima soalan adalah umur. Umur. Oke guys, udah selesai videonya. So, itulah tadi golongan manusia yang masih hidup 100 tahun ke atas. Dan memang betul. Yang ditanya oleh Allah SWT adalah umur kita. Ah, dibuat apa umur kita nih? Umur yang panjang. Apakah kita berbuat kebaikan-kebaikan? Apakah kita berbuat kemaksiatan-kemaksiatan? Apabila catatan amal kita yang kanan lebih banyak daripada yang kiri. Nah, itu beruntung kita. Tapi kalau yang kiri lebih banyak daripada yang kanan. Masya Allah. Subhanallah. Itulah kita akan menangis nanti. Kita akan meminta kepada Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa kita. Maka daripada itu selama hidup di dunia ini. Kekalkan dalam diri kita. Dalam hati kita. Yakinkan dalam hati kita. Agar kita senantiasa berbuat kebaikan untuk bekal kita nanti di akhirat. Insya Allah. Kita termasuk orang-orang yang insya Allah umurnya berkah ya. Panjang umur dengan umur berkah ini beda guys. Umur berkah itu meskipun kita umurnya sedikit. Tapi berkah. Membawa keberkahan bagi kita. Tapi umur panjang belum tentu juga keberkahan itu ada pada kita. Maka daripada itu kita meminta kepada Allah. Agar diberikan umur panjang dan juga keberkahan dalam umur kita itu. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya. Dan apabila ada salah kata mau dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.